Intro Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkapkan kasus pemalsuan surat kesehatan rapit dan swab test PCR. Komplotan ini berjumlah 15 orang yang memiliki perannya masing-masing. Dalam komplotan ini ada dua orang mantan dari Relawan Kesehatan. Komplotan ini sudah melakukan aksinya sejak bulan Oktober 2020 dengan cara menjual surat kesehatan sesuai pesanan dari pembeli. Mereka memanfaatkan ini karena syarat dari penumpang pesawat adalah memiliki surat bebas dari COVID-19. Harga dari surat kesehatan ini mulai dari Rp1 juta hingga Rp1,5 juta sesuai pesanan dari pembeli. Saat polisi melakukan penggeladahan terhadap YS, polisi menemukan beberapa stempel dokter atau farmasi yang dipalsukan oleh YS. Atas perbuatannya para pelaku dikenai Pasal Berlapis, Pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, Pasal 14 Nomor 4 Tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 263 KUHP, dan Pasal 268 KUHP dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Kita sudah kependalaman pengakuan dari para saudara DS itu sekitar 200 orang lebih sudah dari mulai bulan Oktober. Tapi kita percaya karena masih beli bulan setiap ditanyakan jawabannya 150 setelah kita lihat data sementara itu 200 orang lebih. Bahkan ini bisa lebih lagi karena rata-rata setiap hari dia membuat surat ini sekitar 20-30. Nah cepat kalau kita hitung, 20-30 rata-rata sehari. Ini pun masih kita gendalami, kemungkinan juga lebih. Karena sudah sekitar mulai bulan Oktober, Besember, Januari, sudah hampir dua bulan setengah ini, kita kalikan saja 20-30. Sudah bisa hampir seribu sudah. Dengan keuntungan per satu surat 1 juta. Kita pukul rata-rata 500 saja, orang sudah hampir setengah miliar. Tentukan yang dia dapat. Tapi dampaknya yang dia tidak dapat. Dia tidak sadari bahwa ini bisa menjadi klaster di pesawat. Dari Tanggerang, Afdal Rafid Ramadan dan Ipung Mei Fianda melaporkan. Anak pasang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton